Terima kasih Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajakannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini Karena hanya satu bapakmu yaitu dia yang di surga Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu yaitu mesias Barang siapa terbesar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada pagi hari ini Setidaknya ada beberapa hal Yang diingatkan kepada kita Dan yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita Yang pertama Dalam bacaan tadi kita mendengarkan Bahwa Yesus menyampaikan Bahwa ahli-ahli Taurat Telah menduduki kursi Musa Maka kita diajak mengikuti apa yang mereka ajarkan Tetapi tidak mengikuti apa yang mereka lakukan Hal ini disampaikan kepada kita Juga pada saat ini Agar kita menjadi teladan Dan contoh bagi banyak orang Bukan karena kita ingin dilihat Atau ingin dipuji Kita melakukan hal-hal baik Karena memang itu yang sepatutnya kita lakukan Kita diajak Untuk melakukan segala sesuatu Terutama dalam belajar kita Terutama karena itu adalah hal yang sepatutnya kita lakukan Contoh Kita sebagai seorang peserta didik Atau seorang murid Kita sudah sepatutnya mengikuti Apa yang diberikan Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Dan juga melakukan Dan melaksanakan Juga mengerjakan tugas-tugas Yang telah diberikan kepada kita Yang kedua Kita diajak untuk selalu rendah hati Rendah hati artinya Tidak menyumbungkan diri Atau tidak merasa diri paling benar Atau paling bisa Dibanding dengan orang lain Meskipun kita mempunyai kemampuan-kemampuan Yang lebih daripada yang lain Mengapa kita harus rendah hati Karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan Dan sama sekali Bukan dari kekuatan kita sendiri Maka kita sepatutnya Dan seharusnya Rendah hati dan mengucap syukur Karena karunia itu Ada teman kita yang Mampu dalam pelajaran lain Ada juga teman kita yang lain Mampu dalam pelajaran lainnya Maka semuanya adalah karunia Yang kita terima Yang telah diberikan Tuhan kepada kita Yang patut kita syukuri Dan kita wajib memilih sikap rendah hati Selanjutnya Yesus mengajak kita Untuk selalu hidup harmonis Dengan lingkungan sekitar kita Baik itu sesama manusia Dan juga ciptaan lainnya Maka juga kita diajat Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita Dengan melakukan hal-hal kecil Yaitu membuang sampah pada tempatnya Menggunakan kertas atau buku Yang kita punya secara bijak Dengan tidak membuang-buang Karena itu berasal dari ciptaan lain Yaitu pohon Maka kita menggunakannya secara bijak Demi menjaga lingkungan hidup kita Dimana semua itu adalah anugerah Dan berkat dari Tuhan sendiri Marilah anak-anak terkasih Kita renungkan sahabat Tuhan pada hari ini Dan melaksanakannya Tuhan berilah kami terangmu Agar kami mampu mengendalikan diri Memperbaiki relasi dengan orang lain Dan bersikap adil terhadap mereka Dan patuh terhadap engkau Semoga hati kami menjadi putih dan lembut Seperti salju Amin Selamat menunjukkan doa Di kelas masing-masing Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton